Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan saya Mad Zain dari channel Medan Hobi kali ini kita akan unboxing segaligus sedikit review tentang topi, topi kenapa topi? karena topi sekarang juga sudah menjadi salah satu barang koleksi, bagaimana? kita lihat? ayo bersama-sama kita saksikan unboxing new era caps oke guys sekarang mari kita mulai unboxingnya sebenarnya sih unboxing itu tidak mesti box dalam bentuk box apa juga yang terbungkus ya tetap istilahnya unboxing oke kita lihat wow ini topi dari brand new era new era dia modelnya new era itu punya penamaan model yang ini sekarang adalah 50 eh sorry 950 9 nya 9 nya angka sedangkan 50 nya ini adalah tulisan huruf snapback logonya ini adalah karakter space jam space jam berarti dia kerjasama atau collapse dengan space jam film space jam yang kedua jadi bisa dilihat disini logo-logo space jam nya ini box bunny lakers lakers klub nba lakers yang kebetulan yang di space jam kedua memang mengambil lebron james sebagai pemerannya kalau ingat dulu space jam yang pertama itu michael jordan yang kedua ini lebron james jadi ini ada logo nba kemudian modelnya ini snapback dengan setelan nah inilah yang disebut dengan 950 sedikit tentang topi ada beberapa jenis terutama di new era jadi sebutan untuk ini setelan snapback kemudian kalau kita lihat yang saya pakai ini ini dari fondats fondats sebenarnya fondats adalah brand custom otomotif ya motor dan mobil tetapi sekarang sudah merambah ke fashion sudah ada model seperti ini fondats pink fondats pink tapi modelnya tetap tracker nah ini ya adalah kalau jaring ini biasa disebut dengan tracker wah setelannya kurang cocok tracker juga setelan jaring kenapa dibilang tracker karena sebenarnya ini adalah topi favorit para driver truck supir truck di Amerika fondats ini setelan itu ada yang satu ada yang disebut istilahnya gigi kemudian ada yang kain dengan capitan nah fondats yang ini yang saya punya ini seri eric bostrom salah satu pembalap racer motor superbike pernah juga juara dunia kemudian ada lagi topi yang seperti ini ini dari titlis bucket sebutannya bucket saiznya memang masih kekecilan buat saya titlis sendiri adalah merek ataupun merek dari alat-alat untuk olahraga golf nah ini ada titlis bucket kemudian ini ada capsnya nah kalau yang seperti ini yang panjang ini biasa disebut caps ini juga titlis dari titlis di bordir terus pro v1 ini adalah seri dari stick golf dan bola bola golf ada pro v1 fg juga stick golf nah ini topi golf ini juga mulai banyak diminati karena kemarin seperti di konten kita yang kemarin bahwa golf sudah mulai diminati banyak digandrungi oleh para anak muda jadi aksesorisnya mulai mulai dicari orang nah ini saya juga punya satu lagi caps golf tailor made ini juga tailor made m1 ini juga adalah seri stick golf ini ini tp5 juga dari bola golf nah ini tailor made bekerja sama atau collapse dengan new era lagi bisa kita lihat nah di belakang ada logo new era ini modelnya juga sama dengan yang snapback tadi 950 nah 950 sendiri ada menggunakan ukuran yang paling aman paling nyaman bisa dipakai semuanya itu adalah dengan size one size fitmos fitmos sedangkan ya sama ini juga one size fitmos nah ini ada satu lagi jenis topi ini kembali dari new era lagi kalau tadi itu 950 disini adalah 59 50 59 50 59 50 50 59 50 kalau tulisan dalam angka jadi tadi udah jelas ya ada snapback snapback itu yang depannya ini sering dibilang visor visor vision jadi snapback itu visornya rata rata seperti ini bila dipakai seperti ini kemudian ada tracker tracker dengan ciri khas jaring american style karena biasanya melengkung kemudian ada juga caps yang american style melengkung dengan ini tadi setelan ada bucket ada beberapa lagi sih ada komendo dan ada outdoor ada beberapa jenis banyak jenisnya untuk heads ini ya semua tapi heads kalau di inggrisnya kita mulai lebih jelasnya memang adalah dari brand new era new era sangat teliti dalam membuat brand eh membuat topi membuat tipe jadi dia penomoran semuanya seperti tadi bahwa yang ini adalah 950 950 dia itu sudah pasti menggunakan setelan size-nya ada yang one size ada juga yang beberapa size mulai dari apa small medium kemudian medium large large extra large ini adalah 5950 eh sorry 950 ada yang snapback dan ada yang american apa american model kemudian nah ini adalah 5950 kelebihannya dia tidak menggunakan setelan artinya bila mencari model seperti ini ini juga snapback ya harus benar-benar kita perhatikan size-nya ini kebetulan adalah size 758 atau sekitar 60,6 cm artinya kita memang harus mengukur lingkar kepala kalau kita menggunakan atau kepingin menggunakan model build up yang disediakan oleh new era dengan seri hanya di seri 5950 oke kelebihan build up ini kenapa sih orang senang cari yang build up saya juga belum ketemu tapi saya rasa karena ini sudah build up jadi tidak bisa dipinjam teman karena ukurannya pasti beda bisa kegedean bisa kekecilan nah kalau misalnya yang seperti ini pakai setelan kita tidak bisa dipinjam teman ya silahkan karena bisa diukur setelannya walaupun teman lingkar kepalanya lebih kecil lebih besar bisa diatur jadi itu sepertinya kalau teman-teman punya sumber lain kenapa 5950 ini 5950 ini lebih digemari silahkan ya kemudian apalagi oh iya saya punya masih dari new era sama 5950 juga tetapi ini dari San Francisco Giant ini klub major league baseball MLB ya kalau tadi NBA ini MLB baseball nah mana teknimeranya kenapa tidak ada kalau yang ini di NBA tadi ada teknimeranya ini kenapa di MLB ini topien jenis ini tidak ada teknimeranya nah ini ternyata adalah sama 5950 tetapi dia adalah official on field cap official on field cap itu artinya ini adalah yang digunakan oleh official selama pertandingan di lapangan oke artinya ini bukan merchandise karena itu dia tidak boleh keluar iklan apapun di topi oke ada lagi ya ini fondarts memang dari dulu saya seneng sama fondarts tapi sekarang sudah jadi passion banyak selebgram cewek ini dua fondarts oke guys saya rasa segitu dulu ya pembahasan kita tentang topi banyak lagi sebenarnya misalnya tentang topi yang vintage yang rare yang limited edition lain-lain yang layak untuk di koleksi sementara itu kita nanti di episode berikutnya ya kita bahas ya oke saya Madzain undur diri jangan lupa untuk selalu di like komennya subscribe-nya juga hidupkan juga loncengnya notifikasinya ya saya Madzain undur diri hobi kami tidak mahal gengsimu yang mahal adios amigos permios terima kasih Terima kasih.